Setia Novanto tak lagi berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP Elektronik setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilannya. Penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK dinilai tidak sesuai prosedur oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar. Namun ini bukan kali pertama Novanto lolos dari jerat hukum. Tercatat sejak 1999, Novanto telah berurusan dengan sejumlah kasus hukum berbeda, namun tak satu pun berujung bui. Kasus pertama yang mengunculkan nama Novanto adalah skandal Bank Bali senilai 904 miliar rupiah pada tahun 1999. Dalam kasus ini, Novanto dan sejumlah politisi Partai Golkar yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan juga Wakil Direktur Utama Bank Bali, Persekongkol AgarBI dan BPPN sepakat mengucurkan dana kepada Bank Bali sebesar 905 miliar rupiah. Namun Bank Bali ternyata hanya menerima 40 persen. Sisanya justru masuk rekening perusahaan milik Novanto, PT EGP. Setia Novanto lolos dari jerat hukum setelah Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 tanpa alasan yang jelas pada Juni 2003. Nama Novanto disebut juga oleh mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terlibat dalam korupsi pembangunan lapangan tembak Pontriau 2012. Novanto diduga mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR untuk memuluskan pencairan APBN. Meski begitu, Novanto hanya diperiksa sebanyak dua kali. Novanto membantah semua tuduhan dan lagi-lagi berhasil lolos dari jerat hukum. 16 November 2015, Menteri SDM saat itu Sudirman Said melaporkan Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Novanto tersandung perkara pencatutan nama Presiden Jokowi Dodo untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Pencatutan nama Presiden Jokowi ini direkam oleh Direktur PT Freeport Indonesia, Maruf Syamsuddin. Rekaman dan transkrip percakapan antara Novanto, pengusaha Riza Khalid, dan Maruf pun diperdengarkan dalam sidang MKD DPR. Drama kasus ini pun dikenal dengan sebutan Papa Minta Saham. Setelah sidang MKD menyatakan kedua DPR Setia Novanto bersalah, 16 Desember 2015, Novanto mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR. Namun, pesona Setia Novanto seakan tak pudar meski deretan skandal melibatkan namanya. Ia kembali jadi ketua DPR pada November 2016. Licinya Novanto ditepis lembaga anti-korupsi ICW. Indonesia Corruption Watch optimis kasus Novanto terkait korupsi KTP elektronik belum masuk babak akhir. KPK masih bisa menetapkan sang ketua DPR sebagai tersangka lagi dengan seperindik baru. Pasalnya, kesaksian sejumlah terdakwa di pengadilan yakin ada peran Setia Novanto dalam kasus IKTP. Sebetulnya KPK tinggal menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai tersangka, semudah itu seharusnya. Karena apa? Karena ini juga bukan kali pertama, sebetulnya pra-peradilan kemudian memenangkan atau mengabulkan permohonan dari tersangka gitu ya, untuk mencabut status tersangkanya. ICW juga minta Mahkamah Agung sesegera melakukan eksaminasi. Atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan atas dimenangkannya pra-peradilan Novanto, atas penetapan status tersangka kasus IKTP, agar tidak menimbulkan opini-opini dalam masyarakat. Tim Liputan melaporkan untuknya.